Secara biologis, ternyata efek adiksi dari menonton konten-konten demografi ini mirip dengan orang teradiksi dengan narkotik, gitu ya. Yang mempengaruhi terhadap neuron-neuron syaraf-syaraf dan neurotransmitter di otak. Ada penelitian dari sampai 2.000 orang memang menonton video porno yang rutin itu dapat membuat masalah terhadap relasi. Jadi relasional itu bisa masalah. Jadi kondisi psikisnya bisa masalah. Jadi seseorang menjadi lebih cynical, lebih sinis terhadap hubungan pasangan. Kemudian ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Jadi body image-nya jadi berubah. Kadang-kadang melihat video porno yang kelihatannya, uh lah kok bisa lama banget ya, sengaja 2 jam nggak berhenti-berhenti itu. Yang sementara orang juga cuma 5 menit, 10 menit udah cukup, dia merasa uh kok kalah ya. Nah jadi body image-nya kurang. Padahal kalau kita lihat industri film porno untuk membuat film 45 menit, itu konon kabarnya 3 hari itu syutingnya. Industri ini menjadi, apa namanya, mislead ya. memberikan informasi yang keliru. Jadi ada body image-nya terganggu. Jadi pikiran psikisnya terganggu. Kemudian hubungan relasi dengan pasangan juga masalah. Ketidakpercayaan, ketidakpuasan. Kemudian hubungannya renggang ini menjadi masalah. Nah, secara biologis, ternyata efek adiksi dari menonton konten-konten nomografi ini bisa membuat neurotransmitter di otak itu menjadi berubah. Penelitian menyebutkan konten-konten yang didapatkan ini konten-konten yang lebih ke arah sifatnya violent, karena kekerasan. Jadi, seorang itu bisa berubah perangainya. Jadi, kayak mirip dengan orang teradiksi dengan narkotik. Dia mempengaruhi terhadap neuron-neuron syaraf-syaraf dan neurotransmitter di otaknya. Nah, ini akan berpengaruh pada jangka panjang. Ketika jangka panjang, lama-lama fungsi otaknya juga akan berubah. Nah, ketika fungsinya otaknya berubah, perilakunya akan berubah. Jadi, dia lebih cenderung ingin menghasilkan atau menonton film-film yang lebih kasar, lebih keras. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perilaku seksualnya dia. Nah, ini yang kita lihat efek jangka panjang dari menonton konten-konten nomografi secara rutin. Suami menonton film porno ini kadang-kadang istri ada dua sisi. Yang pertama adalah dia merasa, wah itu adalah pilihan suami untuk variasi, untuk lebih pengalaman aja tuh. Jangan sampai istri bilang, wah ada suaminya nonton terus tapi pengalaman nggak nama-nama. Gayanya gitu-gitu doang. Nah, itu yang pertama. Jadi, istri merasa bahwa itu adalah hak suami dan kemudian suatu fase yang sifatnya rekreasi. Ada juga istri yang merasa bahwa nonton film porno itu merasa dia tersaingi. Jadi, merasa ada yang kurang terhadap dirinya. Dan ini kadang-kadang yang jadi masalah ya. Istri apalagi sangat konservatif. Yang banyak batasan-batasan. Jadi, yang begitu-begitu aja. Sehingga pengalaman dari film tersebut menganggap jadi masalah buat relasinya. Karena harus tuntut ini, tuntut itu, gaya ini, gaya itu. Yang kadang-kadang beda dengan keinginan istri, beda dengan persepsi, beda dengan kepercayaan yang dianut. Misalnya ini nggak boleh oral seks, misalnya nggak boleh variasinya sampai ke hubungan sodomi dan lain-lain. Karena itu juga akan menjadi masalah. Jadi, konflik-konflik yang sifatnya keagamaan itu juga bisa bermasalah dengan kasus tersebut. Nah, sebaiknya bagaimana ya kalau ternyata istri memergoki, gitu ya. Mengetahui bahwa suaminya memang suka menonton film-film tersebut. Ya, harus dibicarakan ya bahwa ini tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah untuk variasi, kejenuhan, segala macam mungkin bisa ya. Tapi, apakah itu merupakan salah satu cara suami untuk mendapatkan rangsangan. Itu juga harus dibicarakan. Apakah itu menjadi masalah. Kalau sekali-sekali mungkin nggak ada masalah ya. Menurut saya juga oke-oke aja lah. Tapi, kalau diterhatikan secara rutin, bahkan yang menjadi parahnya kalau dia adiksi, kalau nggak nonton itu kayaknya ketagihan, kayak orang nggak ngerokok, gitu ya. Kayak nggak disuntik narkoba, wah ini udah bahaya nih. Karena ketika sudah adiksi, tandanya adalah dia sudah ada distress, sudah ada hendaya, gangguan terhadap tubuhnya. Nah, kalau nonton dengan pasangan, ini bisa juga menjadi meningkatkan gara seksual. Karena rangsang-rangsangan seksual dengan menonton film itu, itu bisa membangkitkan gara seksual. Membangkitkan arousal itu bisa. Apakah nontonnya sendiri ataupun barengan dengan pasangan. Kalau bangga pasangan, kadang orang malu nih. Atau kadang-kadang malah jadi diskusi. Nah, itu juga bisa. Jadi, tergantung masing-masing pasangannya. Apakah nyaman untuk menonton film-film pornografi. Karena ada yang punya keyakinan tertentu, bahwa kepercayaan, bahwa menonton ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sehingga, jangan kan nonton bareng. Mau lihat aja juga udah nggak mau, kan gitu ya. Jadi, ini juga akan harus dikomunikasikan lah. Jadi, apakah ini dapat membangkitkan? Apakah ini berpikir lebih bagus? Memang kalau kita dari sisi kesehatan, ya kedokteran, kalau kita melakukan menonton film itu, masih dia katakan dengan ketakutan dan lain-lain, ini malah bukannya jadi enjoy, jadi stress. Jadi, ini juga harus dikomunikasikan juga antara pasangan itu. Terima kasih telah menonton!